Intro Secara umum Pak terkait kegiatan malam ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulurku seluruh pencinta, pendukung, supporter Sriwijaya FC Malam ini kami sengaja membuat silaturahmi Karena sebagai orang Melayu Bila kita kedatangan tamu, khususnya pemain-pemain SFC yang baru bergabung Maka kami ajak makan bersama Jadi itu salah satu simbol Melayu Karena kebenaran beberapa pemain Sriwijaya FC ini Selain ada putra daerah, putra asli Sumatera Selatan Maka kami mendatangkan juga dua pemain naturalisasi Satu dari Kamerun, satu dari Korea Selatan Kemudian beberapa pemain yang berasal dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia Nah kebenaran kita sudah memulai latihan Tidak lagi membentuk rangka tim Tetapi sudah mulai membentuk tim Dan kita berharap tim ini dapat mewujudkan Impian, misi, misi dari Sriwijaya FC Di tahun 2022 ini Akan bisa kembali ke kastanya di Liga 1 Berapa pemain Pak yang sudah kontrak? Sampai dengan sekarang Pemain yang sudah setuju kontrak Pak Indra 22 ya? Yang sudah akan kontrak? Ada 26 26 Ada 26 pemain Yang sudah deal, sudah sepakat Untuk bergabung memperkuat SFC di tahun 2022 Apakah pertimbangan mengambil naturalisasi ini Pak? Baik Pemain naturalisasi ini tentu kita pertimbangkan Karena memang memiliki kemampuan ya Kemampuan yang lebih di atas rata-rata Berkaca pada pengalaman di 2021 Bahwa Sriwijaya FC itu kan memerlukan striker yang mempunilah Dan tidak biasa-biasa Sehingga kami start dari awal Pemain naturalisasi ini Kami sudah rekrut Di depan Tidak di akhir-akhir Seperti yang lalu Sehingga kita harapkan memang Pemain ini akan Bisa beradaptasi dari awal Dengan kekuatan SFC Atau dengan pemain-pemain yang Apa namanya yang lokal Kemudian di lini tengah Kami masih mengandalkan Yuyunko Karena rekan-rekan semua tahu Bahwa Yuyunko ini memiliki Apa namanya Kekuatan, induran, fisik Kemudian Fighting spirit yang bagus Sehingga ini akan menjadi Apa namanya Penyemangat buat tim Dengan kehadiran beliau Di lini tengah Sriwijaya FC Jadi dua naturalisasi ini Paling tidak Kami lebih percaya diri Karena memang memiliki Kualitas yang di atas rata-rata Painnya SFC Apa akhirnya Pindah-pindah ini gak lalu? Saya kira pemain Harus siap dengan kondisi apapun Karena memang kita Tidak bisa juga Menolak ada AFF Kemudian ada Kejuaraan-kejuaraan Yang lain Yang menggunakan Fasilitas di Jakabaring Karena Sebagaimana kita ketahui Kan fasilitas Di Palembang ini Sudah standar internasional Oleh karena itu Kami enjoy saja Kami menikmati proses ini Mau latihan dimanapun Tentu target yang Ditetapkan oleh pelatih Dapat terpenuhi Pak ini kan ada dua kompetisi Satu musim Kontrasnya satu musim Pak ini kan ada dua kompetisi Sain Liga Ada Viala Indonesia Itu target kita di Viala Indonesia Seperti apa Pak? Kita akan dua-duanya Ikuti Tentu target maksimalnya Kita dapat menjuarai Kedua kompetisi tersebut Dengan komposisi pemain ini Apakah kita juga akan Mungkin menambah Komposisi pemain baru? Kita lihat perkembangan tim ya Setelah tim ini Bermain Kalau berlatih Sudah pasti dia berlatih ya Tapi sudah bermain Pada saatnya Nanti kita melihat Ada sisi-sisi yang Harus kita Tambal sulam Tentu kita akan Cari lagi Dimana Kelemahan Dari tim Pada sisi-sisi mana Pasti kita terus ya Nanti seiring dengan Dibukanya busa transfer Kita akan berburu Tentu Target kita tentu Membuat tim ini Menjadi solid Menjadi pemenang Di setiap kompetisinya Pada rencana uji coba Dengan tim lain Kemarin kita punya Rencana uji coba Dengan semen padang Mereka yang meminta Tetapi karena memang Apa namanya Kondisi Di Palembang Tidak memungkinkan Untuk memakai stadion Yang Yang apa namanya Yang layak Kita Kita belum bisa layani Sementara Kita masih Di lokal dulu Kedepannya kita akan Coba Mungkin tidak Di Palembang Kita akan main Ke luar ya Ke Jawa Nanti kita Menyesuaikan Dengan kondisi Apa namanya Waktu ya Jika tidak Berbenturan Dengan Apa namanya Piala Indonesia Kita akan Dikup Oke Pak Makasih Oke Cukup ya Cukup Pak